Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian lama sudah Tidak Bikin video Alhamdulillah Malam ini Kita dadakan bikin Video kebetulan Ke tempat saya Kehadiran tamu istimewa Assalamualaikum Mas Muzambi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guus Ucin Ini kawan Kawan seperjuangan Kawan nongkrong Jadi Saya Merasa Senang Merasa Terima kasih dengan Kawan kita ini Mas Muzambi ini Mas Muzambi ini Pemilik Penarbit buku ini Namanya Pustaka Pindu Kadang-kadang suka Ketukar sama Marketplace Tapi ya Ini lagi bagus Ini gak ketukar Nah soal Soal apa sebenarnya Yang menyangkut dengan Mas Muzambi ini Yaitu soal Saya ini kan Alunya Sidikia Jadi Belum lama ini Terbit satu buku Yang berjudul Saksi Kebajikan Sangdiyai Ini bukunya Dan di atas itu Al-Mahfullah Sedang menatap Tulisan kecil Tulisannya Pustaka Bedia Nah ini Orangnya ini Ini Mas Muzambi Yang Punya Penarbitannya Gimana kabar Mas Muzambi Alhamdulillah Sehat-sehat Sudah berapa Karya buku yang terbit Di Pustaka Bedia Sampai sekarang Sekitar Tiga ratus Lima puluhan Judul buku Tiga ratus Lima puluhan Judul buku Itu bukan Jumlah yang sedikit Ini luar biasa Sebagai Apa Penarbit Perintisan Di Kota metropolitan Yang Kayaknya masih jarang ya Mas ya Kalau Jakarta Banyaknya di Jogja Banyaknya di Jogja Alhamdulillah Buku Ini Diterbitkan Sama Mas Muzambi Terima kasih ya Mas ya Sama-sama Sudah menerbitkan Itu juga Atas inisiatif Tim literasi Santai Nasidiki Ini saya Sebenarnya kan Penerbitan Ya tugasnya Menerbitkan Tetapi Mas Muzambi Itu Bukan hanya Soal penerbitan Tapi Beliau juga Suka Membaca Dan suka menulis Tentunya Sehingga Saya juga Minta pendapat Dari Mas Muzambi Mungkin Bisa gak sedikit Mengulas Tentang Fisiknya Fisiknya Buku ini Terus Bagaimana Layoutnya Bagaimana Sampai isinya Terserah Mas Muzambi Mau Melihatnya Seperti apa Ini kesempatan Hari ini Saya kepengen Dapat Bocorannya Dari Mas Muzambi Ini kira-kira Bagaimana Melihat Buku Satu buku Yang diterbitkan Oleh Busa Kepedia Oke Mas Gimana Menurut Mas Zambi Jadi Sebelum Ke hal-hal Teknis Saya kira Ada beberapa Kriteria Tentang Buku yang Baik itu Seperti apa Biasanya Buku-buku yang Baik itu Tulisan-tulisannya Baik Dia Menginspirasi Atau Menggerakan Bahasanya Buku itu Adalah sebuah Kalimat Yang bisa Menggerakan Atau Mengubah Dunia Atau Mengubah Cara pandang Orang Atau Memberi Inspirasi Atau Misalnya Ada Keteladanan Di sana Atau Ada Kisah-kisah Yang bisa Membangun Empati Misalnya Buku-buku Satra itu Bisa Membangun Empati Kita Terhadap Pelindungan Sosial Kita Buku ini Adalah Buku Tentang Kesaksian Para Tokoh Dan Para Alumi Kodok Satanas Di Kia Jadi Buku ini Adalah Kesaksian Orang-orang Yang kebetulan Penulis Dan Tokoh-tokoh Itu Tentang Tokoh Besar Kiai Tokoh Besar Di DKI Jakarta Yaitu Kiai Nur Iskandar Iskandar Itu Saya kira Sudah Sangat Masyur Di Indonesia Tapi Kalau Kita Cari Literatur Tentang Kiai Nur Itu Kan Masih Sangat Minim Sekali Sangat Minim Soal Soal Gagasan Soal Tulisan Itu Sangat Minim Padahal Kerja-kerja Sosial Dan Tentang Makin Perkir Panjang Sekali Sekarang Sekarang Sekiranya Kenapa Perjuangan Dan Uswah Hasanah Dari Kiai Nur Itu Belum Sampai Ke Kalangan Generasi Kita Hari Ini Karena Tidak Ada Yang Menyuarakan Itu Nah Buku Ini Diantaranya Adalah Menyuarakan Bagaimana Sepak Terjang Bagaimana Misalnya Keistikomahan Kiai Nur Terhadap Perjuangannya Hingga Beliau Menjadi Sekarang Seperti Sekarang Dan Ini Bukan Hanya Tentang Kiai Nur Iskander Tapi Tentang Bagaimana Si Penulis-penulis Itu Menangkap Hal-hal Yang Sifatnya Subjektif Dari Pertemuan Dengan Kiai Nur Tapi Disitu Saya Baca Dari Beberapa Toko Ini Ada Kesamaan Yaitu Kerja Keras Beliau Kedermawanan Beliau Dan Ketekunannya Itu Jadi Beliau Sangat Mengayomi Sekali Dan Artinya Disitu Ada Sisi Objektif Betul Karena Kiai Nur Itu Ada Sesuatu Yang Di Istiqomahkan Jadi Kalau Orang Sudah Istiqomah Itu Ketemu Siapapun Itu Saja Yang Nampak Dia Akan Dikenal Sebagai Apa Bahasa Modern Mungkin Beliau Sudah Punya Personal Branding Jadi Kalau Kita Misalnya Kiai Yang Dermawan Siapa Orang Akan Berpikir Ya Kiai Nur Atau Kiai Yang Lain Saya Kira Punya Branding Sendiri Sendiri Kesaksian Ini Ditulis Oleh Tokoh Yang Bukan Saja Dari Kalangan Pesantren Atau Misalnya Dari Kalangan Saja Disini Ada Tokoh Misalnya Birokrat Atau Bahkan Anies Baswedan Atau Bahkan Pak Abdul Makti Sekten PP Muhammadiyah Juga Memberikan Kesaksian Terhadap Bagaimana Kiai Nur Iskandar Ini Secara Teknis Buku ini Sangat Luk Sekali EOT Dibuat Dengan Sangat Serius Saya Kira Kalau Saudara-saudara Pegang Buku Ini Dari Fisiknya Saja Sudah Lihat Bagaimana Proses Yang Sudah Dijalani Oleh Tim Literasi Ini Dan Ini Perlu Diapresiasi Oleh Semua Pembaca Dan Harapannya Buku Itu Untuk Dibaca Kemudian Untuk Diresapi Nilai-nilai Dari Resapi Dari Nilai-nilai Makna Yang Terkandung Dalam Buku Pajangan Saja Supaya Lahir Kiyainur Kiyainur Yang Lebih Muda Kiyainur Kiyainur Baru Yang Apa Namanya Tantangannya Terbeda Yang Lebih Amuh Lebih Tangguh Kalau Dari Sisi Bukunya Tadi Sudah Diulas Dan Terima Kasih Ada Ya Merasa Tersanjung Juga Karena Memang Mas Zambik Juga Banyak Menerbitkan Dalam Buku-bukunya Tokoh Yang Yang Tentu Enggak Kalah Hebatnya Juga Gitu Artinya Punya Peran Yang Penting Di Masyarakat Belum Lama Kan Seperti Bukunya Buya Shafi'i Pak Zumardi Itu Beliau Juga Terlibat Dan Ini Pasti Penilaiannya Juga Karena Buku serius Juga Menulis Itu Yang Mas Ya Tidak Sembarangan Mengundang Penulis Penulis Yang Punya Kapasitas Dia Punya Pikiran Yang Luas Dan Bersentuhan Langsung Dengan Sosok Yang Akan Di Ulas Karena Ini Lebih Jelas Bagaimana Menggambarkan Sosok Ini Secara Lebih Komprehensif Gini Mas Ini Kan Sebenarnya Jujur Baru Awal Ya Karena Memang Dadakan Membuat Tetapi Kami Juga Sebenarnya Pengen Ada Apresiasi Yang Serius Terhadap Sosok Guru Kemudian Juga Berpikir Bagaimana Sebuah Pemikiran Pemikiran Guru Kami Ini Yang Memang Secara Tulisan Itu Kan Jarang Itu Ya Memberikan Pendapat Soal Hukum Misalkan Hukum Agama Atau Kajian Seperti Jarang Tapi Lebih Kedakwah Langsung Misalkan Soal Miras Prostitusi Beliau Langsung Di lapangan Memerangi Artinya Beliau Juga Punya Kajian Tersendiri Kalau Kita Mau Bedah Dan Itu Sangat Mungkin Saya Yang Saya Tanyakan Sebenarnya Apa Perannya Buku Itu Sendiri Terhadap Tokohnya Yang Kita Tuliskan Dan Bagi 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 Masyarakat Sebenarnya Ini kan Masyarakat Khususnya Masyarakat Santri Kalau Ngomongin Buku ini Karena Tersantrin Itu Tidak Hanya Sedik Tetapi Banyak Sekali Pesantrin Yang Tentunya Juga Sandri Sandrinya Kan Punya Kepentingan Menulis Menuliskan Buku Buku Tentang Banyak hal Kira-kira Peran Buku Itu Sejauh Mana Jadi Buku Itu Terutama Buku Tentang Sosok Tentang Tokoh Itu Adalah Ini kan Sebagaimana Kita Tau Bahwa Al-Makfurlah Kiai Nur Itu Sudah Al-Makum Dan Secara fisik Beliau Tidak ada Dan Sudah Tidak bersama Kita lagi Tapi Buku ini Menghadirkan Kiai Nur Dalam Apa namanya Spektrum Yang Berbeda Jadi Artinya Dengan Lahirnya Buku ini Kiai Nur Itu Masih Tetap Ada Di Tengah Tengah Kita Jadi Sewaktu Beliau Masih Jumeneng Masih Ada Beliau Melakukan Da'wah Bilhal Buku Ini Adalah Sebuah Cermin Da'wah Bilhal Yang Ditulis Makanya Ini Adalah Da'wah Bilkolam Dimana Cerminan Dari Da'wah Bilhal Kiai Nur Makanya Kalau Buku Ini Kemudian Menginspirasi Orang Untuk Melakukan Da'wah Sebagaimana Da'wah Yang Dilaburkan Masih Punya Peran Terhadap Masalah-masalah Sosial Di Jakarta Terutama Di Kota Metropolitan Yang Saya Kira Perilaku Sosialnya Berbeda Dengan Da'wah Artinya Buku Itu Menjadi Satu Seperti Menghidupkan Kembali Betul Tidak Bukan Hanya Kenang-kenangan Yang Akan Dipajang Di Etalase Peradaban Kemahusiaan Atau Peradaban Ketangken Tapi Ini Adalah Upaya Mempertahankan Peradaban Lama Yang Baik Untuk Diteruskan Kepada Generasi Yang Lebih Muda Jadi Makanya Setiap Buku Penting Untuk Dibaca Jadi Ini Satu Contoh Kalau Secara Umum Artinya Peran Buku Kepada Tokohnya Seperti Itu Ini Untuk Aluminasi Di Tetapi Untuk Semua Sandri Ataupun Siapapun Yang Mau Menuliskan Tokohnya Artinya Ada Peran Menghidupkan Kembali Soal Dalam Sisi Tadi Apa Pemikirannya Jadi Buku tentang Tokoh itu Bukan Aksesoris Atau Merchandise Kenang-kenangan Tapi Ini adalah Untuk lain Dari Menghidupkan Bukan Menghidupkan Sosoknya Untuk Kemudian Menjadi Memorable Tapi Bagaimana Perjuangan Itu Perjuangan Yang Sudah Dituliskan Ini Dilanjutkan Oleh Kita Siapapun Bukan Hanya Santri Asidiki Karena Buku Ini Berbeda Dengan Medium Lain Buku Ini Menemukan Pembacaan Yang Jauh Dari Perkiraan Kita Bisa Jadi Buku Ini Dibaca Oleh Yang Bukan Santri Misalnya Orang Yang Sama Sekali Tidak Punya Pikiran Untuk Berdakwah Kemudian Membaca Buku Ini Kemudian Bergerak Dan Disana Akhirnya Kita Bisa Ada Kiyenur Di Tempat Lain Bukan Di Asidiki Misalnya Tapi Tidak Masalah Dalam Konteks Dakwah Dimanapun Selagi Masih Baik Itu Tidak Menjadi Masalah Kalau Kelanjutannya Kira-kira Mas Zambik Melihat Ada Peluang Apanya Menulis Menulis Tentang Al-Bakurlah Ini Bisa Memotret Dari Sisi Mana Yang Bisa Kita Tuliskan Maksudnya Ibaratnya Tangga Tangga Satu Tangga Dua Nah Ini Karena Kita Mulai Dari Sini Tangga Satunya Jadi Ini Tangga Satu Tapi Kiyenur Yang Sudah Jadi Artinya Kiyenur Yang Sudah Jadi Tokoh Kiyenur Yang Sudah Dikenal Sebagai Singapodium Jakarta Tangganya Ketinggian Saya Kira Perlu Pengantar Kesininya Perlu Juga Artinya Ya Mas Ya Perlu Pengantar Kesininya Supaya Supaya Beliau Tidak Setemerta Lahir Jadi Begini Tiba-tiba Jadi Singapodium Saya Kira Profesional Profesional Statement Begini Semua Profesional Pada Awalnya Adalah Pemula yang Amatiran Akhirnya Proses Awal Itu Yang Kemudian Bisa Menginspirasi Orang Ikut Untuk Apa Namanya Paling Mengikuti Jejaknya Sampai Misalnya Menjadi Kiyenur Dulu Kita Ingat Waktu Kita SD Cita-cita Kita Terbatas Jadi Apa Bahkan Kita Itu Dulu Waktu SD Pengen Jadi Apa Kita Tidak Menunjuk Ke Jabatan Spesifik Kita Menyebutnya Pengen Jadi Habibi Ingat Buku-buku Tokoh Ini Saya Kira Perlu Untuk Disebar Luaskan Supaya Generasi Anak Kecil Ketika Pengen Jadi Apa Tidak Tidak Bilangnya Pengen Jadi Tapi Cari Pendawa Tidak Menjadi Pendawa Tapi Saya Pengen Jadi Kiyenur Sosok Yang Lebih Kompleks Yang Lebih Komplit Dan Dia Kalau Ada Bukunya Jadi Mudah Tinggal Ambil Bukunya Baca Kemudian Oh Seperti Apalah Karena Saya Kira Perjalanan Hidup Orang Tidak Mulus Kiyenur Saat Berjuang Di Jakarta Banyak Tantangan Bagaimana Beliau Menghadapi Tantangan Itu Bagaimana Awalnya Membangun Pesantren Jadi Kalau Buku-buku Tentang Kesuksesan Itu Saya Kira Perlu Dilihat Bagaimana Proses Jatuh Bangun Tokoh Itu Karena Semua Orang Punya Motivasi Atau Punya Keinginan Bercita-cita Menjadi Sukses Tapi Tidak Siap Menghadapi Tantangan Atau Ketika Misalnya Ada Cobaan Itu Langsung Berhenti Dan Mundur Di Tengah Jalan Jadi Lebih Mau Hasilnya Tapi Tidak Mau Prosesnya Ini Yang Repot Seperti Nah Sambil Ngerokok Sambil Ngopi Ini Bicaranya Santai Terlalu Serius Karena Ini Dadahkan Jadi Kebenaran Kesini Langsung Kita Tembak Untuk Memberikan Ini Juga Katanya Biar Mirai Klo Chandra Malik Saya Dianggap DGS Ya Gak Apalah Lanjut Ya Mas Sedikit Ini Ajalah Apa Namanya Kita Memberikan Sharing Juga Nah Kalau Peran Santri Sebagai murid Terhadap burunya Itu Seperti apa Mas Kira-kira melihat Di dalam Menulis ini Menjadi Sejauh Mana pentingnya Sangat penting Sekali Jadi Di santri Itu Ada Tradisi Sanat Ilmu Harus Bersanat Amal Harus Bersanat Dan Saya Kira Ada Satu Lagi Yang Kita Sering Lupa Bahwa Perilaku Kita Juga Harus Bersanat Santri Itu Perilakunya Harusnya Sanat Itu Kekiai Jadi Ulama Itu Sanat Nya Dari Mana Ulama Warosatul Ambiya Makanya Ulama Itu Meniru Perilakunya Para Nabi Kemudian Di Generasi Para Ulama Di Bawahnya Ada Ustad Ada Kiai Jadi Kiai Itu Warosatul Ulama Santri Posisinya Dimana Santri Itu Warosatul Kiai Dalam Konteks Keilmuannya Dalam Konteks Ibadahnya Dalam Konteks Perilaku Sosialnya Dan lain-lain Dan Buku Ini Saya Kira Adalah Sebagai Upaya Melanjutkan Sanat Ke Generasi Berikutnya Sanat Keilmuwan Sanat Pilaku Yang Sudah Terekam Di Sini Dan Mungkin Ada Orang Yang Di Luar Sana Yang Tidak Bisa Mondok Dan Ketemu Buku Ini Bisa Jadi Ketika Orang Itu Membaca Mudah-mudahan Apa Namanya Spirit Spirit Kienurnya Kienurnya Hadir Di Sana Bukan Tidak Mungkin Bahwa Anak Muda Itu Adalah Justru Yang Yang Di Aku Jadi Santrinya Kienur Karena Dari Membaca Buku Ini Kemudian Terinspirasi Ngikutin Kebaikan Kebaikan Kienurnya Yang Bersanan Sampai Ke Atas Bisa Jadi Begitu Dan Ini Bagian Hidmat Ini Bagian Dari Meneruskan Perjuangan Dan Santri Itu Saya Kira Ketika Lulus Kondok Tidak Langsung Berhenti Untuk Berkhidmat Ke Kiai Atau Misalnya Almarhum Cukup Kirim Fatehah Atau Tahrilan Setiap Malam Jumat Saya Kira Tidak Cukup Itu Walaupun Itu Bagus Justru Itu Momen Kita Melanjutkan Ya Sebenarnya Ya Betul Perjuangan Perjuangan Para Guru Itu Harus Kita Lanjutkan Dengan Dengan Kapasitasnya Masing-masing Sesuai Dengan Kapasitasnya Masing-masing Tapi Tadi Yang Nilai Sanat Itu Yang 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 Patut Kita Pegang Ya Jadi Ada Cerminan Kepada Siapa Yang Mengajarkan Itu Tentu Kan Akan Teringat Kepada Gurunya Kan Gitu Bahwa Guru Kita Mengajarkan Yang Tentu Mungkin Murid Itu Juga Kapasitasnya Tidak Akan Nyampe Juga Dengan Guru Tapi Paling Tidak Tadi Mem Mensanatkan Diri Dalam Ada Bagian-bagian Dari Santri Itu Yang Mencirikan Ini Santri Ini Kiai Siapa Misalnya Saya Kenal Mas Muh Ini Mas Muh Ini Dermawan Ini Oh Pantes Ketika Saya Tahu Bahwa Mas Muh Ini Santri Niki Nur Pantes Santri Niki Nur Komitmen Tinggi Bagus Dan Dermawan Akan Ada Begitunya Walaupun Tidak 100% Karena Dua Tahajudnya Mungkin Berat Suana Suanya 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 Berat Habis Kita Tahajud Tidur Sebentar Ternyata Lama Dan Santri Mengambil Bagian-bagian Kecil Contoh-contoh Yang Baik Dari Kiyai-Kiyai Itu Makanya Apa Namanya Kalau Kita Bicara Guriah Rasulullah Secara Umum Yang Ada Sekarang Ini Kalau Dikumpulkan Mungkin Itu Sebagai Rasulullah Itu Yang Sudah Terpecah Jadi Santri Itu Kumpulan Santrinya Kiyenur Itu Kalau Jadikan Satu Diperes Itu Kiyenur Ada Yang Dermawan Ada Yang Misalnya Temennya Mas Muh Itu Rajin Tahajud Di Satu Sisi Ada Yang Rajin Dupa Dikumpulkan Jadi Kiyenur Seperti Seperti Kepingan Kecat Yang Pecak Karena Orang Akan Melihat Kiyenur Dari Persebut Mereka Mengalami Pengalaman Pengalaman Spiritual Sendiri Yang Berbeda Yang Khas Mengalami Apa Namanya Perasaan Perasaan Yang Berbeda Atau Mendapatkan Pesan Pesan Yang Berbeda Tergantung Dengan Kondisi Santrinya Kan Biasanya Kalau Kiai Itu Kan Ada Santri Yang Datang Itu Pesannya Beda Nah Itulah Yang Diamalkan Sama Si Santri Itu Ini Saya Terima kasih Mas Sudah Memberikan Waktunya Sebenarnya Duduk Disini Biasa Bicanda Ketawa Tapi Ya Beginilah Saya Terima Kasih Banyak Sudah Ini Saya Minta Waktu Sebentar Mas Kita Kirim Fatiah Dulu Untuk Al-Makurullah Dan Saya Dari Munjul Saya Dari Pondok Pesantren Nurudha Munjul Cirebon Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Sudah Sudah Mas Terima kasih Sekali lagi Sudah kasih Pandangannya Banyak sekali Masukan-masukannya Kebetulan Ini kan Juga Di penerbitan Jadi Mau gak Mas Menyampaikan nanti Di part 2 ini Jadi Pustakapedia ini Terhadap Teman-teman yang Mau Apa namanya Mau Berkreasi Di soal Penulisan Gitu kan Semuanya Bitu penerbitan Boleh Justru Kalau Semakin ada Naskah Semakin tingkat Level Tingkat literasi Indonesia Bagus Itu semakin Baik Sampai disitu Dulu Kita Berlanjut Di part 2 Khusus Berbicara Pustakapedia Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Dan Dan